Cara bagaimana seseorang itu menentukan nilai, arti, makna, ataupun sejarah, Apapun yang bisa diungkapkan dari item tersebut, jadi misalnya seperti kain batik, kain batik ini apakah dibuat di tahun sekian kah, atau dari manakah, originnya atau aslinya, lalu jenisnya apa, apa yang tersirat dalam batik tersebut, lalu makna dan arti juga untuk menentukan nilai dari kain tersebut atau benda tersebut. Kurasi sendiri itu tidak hanya sebatas itu saja, tapi juga bagaimana cara kita menampilkan kain atau misalnya benda-benda seni dalam tatanan yang bisa dilihat cantik dan menarik, Karena itu adalah salah satu tugas dari seorang kurator. Nah, kurator itu adalah orang yang melakukan kurasi itu adalah pekerjanya seperti yang tadi saya jelaskan.